Tepat 31 tahun yang lalu, pebuluh tangkis Indonesia, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti mengharumkan nama bangsa. Alan dan Susi sukses merengkung medali emas di pentas Olimpiade Barcelona 1992. Kala itu, Alan Budi Kusuma meraih emas dalam nomor Tunggal Putra setelah mengalahkan sesama wakil Indonesia, Ardi B. Wiranata dengan skor 15-12 dan 18-13. Sementara, Susi Susanti berhasil menumbangkan wakil Korea, Bang Suhyun dengan skor 5-11, 11-5 dan 11-3. Pencapaian Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti tercatat dalam sejarah dunia olahraga, khususnya puluh tangkis Indonesia. Keberhasilannya tersebut membuat Indonesia meraih medali emas pertama dalam ajang Olimpiade. Mereka menjadi pembuka gerbang, mengawali tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia. Tapi, ternyata Alan Budi Kusuma nyaris tidak bisa membawa pulang medali emas Olimpiade 92 di Barcelona. Bukan hanya karena menghadapi lawan-lawan berat, tetapi Alan hampir batal berangkat ke Barcelona Spanyol karena penurunan performa. Dia yang diharapkan menyumbang poin di Piala Thomas justru kalah dari Malaysia. Kekalahannya di final melawan Fu Kok Kiong membuat Alan dikucilkan lewat berbagai artikel. Bahkan, semua orang mulai meragukan apakah ia bisa berjuang mengharumkan nama Indonesia. Pada akhirnya, Alan tetap berlatih giat agar bisa tampil di Olimpiade Barcelona. Ia tak merasa berkecil hati atau putus asa lantaran mengalami penurunan performa. Bahkan, sang legenda bulu tangkis itu pun sampai melakukan latihan tambahan di luar jadwal. Alan mengatakan, untuk bisa lolos ke Olimpiade, para atlet harus dipersiapkan secara disiplin dan matang. Selama satu setengah tahun, para wakil Indonesia saat itu harus mengikuti event yang ditunjuk BWF untuk bisa maju ke Olimpiade. Ada 30 tangkis tanah air yang sukses tembus semifinal Olimpiade. Mereka adalah Hermawan Susanto, Ardi Wiranata, dan Alan Budi Kusuma. Hermawan yang melawan Ardi Wiranata di semifinal harus tumba setelah menelan kekalahan melalui rubber game dengan skor 15-10, 9-15, dan 9-15. Di semifinal lainnya, Alan sukses menumbangkan wakil Denmark dengan skor 18-14 dan 15-8. Hasil ini membuat Ardi dan Alan melaju ke babak final dan menciptakan All Indonesia Finals. Mereka bertarung satu sama lain, saling melempar pukulan. Akhirnya, Alan Budi Kusuma sukses menjadi pemenang sekaligus juara setelah mengalahkan Ardi. Medali emas pun di tangannya. Ia mulai lega karena kekasihnya yaitu Susi Susanti juga menjadi gold medalist ditunggal wanita ketika menang melawan atlet Korea Selatan. Susi Susanti menikah dengan Alan Budi Kusuma pada tahun 97 setelah berpacaran selama 9 tahun. Pasangan ini juga dijuluki pasangan emas olimpiade karena keduanya meraih emas olimpiade untuk Indonesia pada Olimpiade Barcelona 1992. Bahkan kisah Susi Susanti dibuat menjadi film biopik bertajuk Susi Susanti Love All pada 2019 yang disutradarai oleh Sim F. Alan Budi Kusuma kemudian memutuskan untuk gantung rakyat usai olimpiade Atlanta pada 1996. Setelah memutuskan untuk menikah dengan Susi Susanti, keduanya memilih untuk mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!